Hei, neraga kareba tumai Alhamdulillah baik min, pantunnya mana? Rokok surya, rokok sampurna Hei, adakah perkumpulan nih? Hei, cerita dibuka dengan seorang pengangguran pusing tujuh keliling Bin namanya Si Bin ini terlihat sedang ke Indomaret membeli sayuran mungkin disuruh si emak Nah, baru yang masuk ke toko, si penjual sudah meliriknya kayak sampah masyarakat Bukan cuma dilirik begitu, namun Bin juga ditumbuk kelapanya lalu dikatai sedang apa pengangguran disini Pergi sana cari kerjaan Pedis emang ner tapi ya, begitulah faktanya Jika tak punya apa-apa, tenang bukan cuma kalian yang merasakan Tapi si Mimin juga Nabigtu Bin sudah keluar meneteng belanjaannya melewati taman Malah langkahnya tiba-tiba terhenti Ada hal aneh yang Bin lihat disana Nanti setelah diperhatikan baik-baik ternyata Seorang gadis semuda cantik Namun unik sekali dia terlihat duduk bersilah memakai helm dengan sendok tertancap di atasnya Timbul keheranan pada Bin Apa sebenarnya yang dilakukan gadis cantik itu ya kan? Yang pasti ya terlihat mengomong sendiri seolah-olah sedang berkomunikasi dengan makhluk abstrak Nah tak berselang lama, Bin menerima telepon katanya si Herman habis ditimpa musibah dan dilarikan ke rumah sakit Langsung kesana tuh si Bin melihat sahabatnya itu bareng Uranus Menuh kepanikan Bin bertanya Herman pun memberitahu jika saya ini habis gombal seorang gadis di taman Eh tau-taunya malah dilabrak Tersentak si Bin Ternyata ner gadis yang menarik perhatiannya di taman tadi itulah pelakunya Lalu tiba di malam hari Bin terlihat makan ala kadarnya ditemani si emak Disini Bin curhat Emak untuk saat ini gua benar-benar bingung harus kerjapan untuk membanggakanmu Mengangkat rajatmu Membungkam hinaan tetangga-tetangga itu Yang membuat Bin makin terpukul Saat si emak mau berangkat kerja Yang meninggalkan berapa wang sakuntuknya Di kemudian hari Bin terlihat memulai bangkit Ia akan keluar cari kerjaan Apapun yang penting halal Namun saat ia berpacu di taman Lagi-lagi Ia melihat gadis itu duduk bersilah di atas terpal Lengkap dengan helm sendoknya Dan karena si Bin penasaran Ia pun mencoba mendekat Semoga bisa melihat keseluruhan wajah gadis tersebut Ya kan ner Namun apa Bin Malah Bin disemprot cairan merica Bayangkan bagaimana perihnya itu Bin sampai menjerit-jerit disini ner Nah kalau dilihat-lihat Si cewek ini sepertinya memiliki trauma masa lalu Ia begitu terlihat tersah jika ada pria yang menghampirinya Dan karena Bin disini merasa keberatan Ia pun membawa gadis itu ke kantor polisi Tak berselang lama datang seorang wanita Tau-taunya itu Bu Lila Emaknya si gadis Nanti setelah atur damai Bu Lila pun mengajak Bin ke samping Lalu memberinya amplop sebagai permohonan maaf Atas keagresipan anaknya yang bernama Nay itu Wah wah Emang cantik si Nay itu ner Manis pula orangnya Bin yang baru melihat keseluruhan wajahnya Sampai-sampai tak berkedip Hanyut dalam lamunan Bukan cuman cantik Namun si Nay itu sepertinya juga Anak konglomerat Lalu Bin setelah melihat tampang Si Nay itu Setiap hari setiap malam Pikirannya jadi kacau balau Bayang-bayang Nay Terus hadir dalam imajinasinya ner Nah Daripada tersiksa sendirian begini Di suatu waktu Bin pun memutuskan ke taman mencari Nay Ternyata Nay ada disana Duduk bersilah Entah apa sebenarnya yang dilakukan Itu ner Untuk memulai proses pendekatan Bin tak langsung mengajak ngobrol Ia mencoba mengikuti gerak-gerik Nay Terlebih dahulu Alih-alih Itu malah membuat Nay risih Fokusnya merasa terganggu Cuek dingin gelisah Itulah yang ada pada diri Nay Lalu ketika yang mau beranjak dari sini Hal tak disangka-sangka malah terjadi Nay jatuh tersungkur Langsung pantu si Bin Dan segera membawa Nay ke rumah sakit Setelah dilakukan pemeriksaan Tampaknya Nay mengalami kekurangan nutrisi Serta memiliki gejala gangguan kecemasan Dari sini Bisa kita pahami bahwa Si Nay itu pasti memiliki trauma Entah karena kejadian di masa lampau Atau bagaimana Yang jelas kata om dokter Itulah yang menyebabkan Nay sering pingsan Di saat sedang gugup Selain itu juga ada bekas luka pada lengan Dan pergelangan tangannya Dari sinilah ner Bin semakin ingin mencari tahu Perihal Nay lebih dalam lagi Apa yang telah terjadi Dengannya selama ini Serta apa maksud dan tujuannya Ia sering datang Duduk bersilah di taman Bener disini Bin sama sekali tak berniat langsung Mengantar Nay pulang ke rumahnya Namun ia mencoba Mengajak Nay ngopi sebentar Eh tau-taunya Nay Emang mau Nay terlihat mulai respect Mungkin ia sudah tahu Jika si Bin ini Sepertinya cowok baik-baik Cuman pengangguran aja Setelah duduk sebentar Dan senda gurau Nay pun pamit Padahal Bin masih mau saling kenal Satu sama lain Dari rumahnya sana Ada satu kebiasaan Anishinae sebelum tidur Tuh lihat Dia seolah sedang bertapa Dari bawah tenda Di hadapan para lilin-lilin Bahkan Ia seperti sedang komunikasi Dengan makhluk abstrak Laginar Simak dari luar Malah makin bingung Apa yang dilakukan putrinya Di dalam sana sebenarnya Di kemudian hari Bin yang semakin dihantui Rasa penasaran Kembali menguntit Nay di taman Dan mungkin karena Nay mulai mempercayainya Ia pun terlihat Tak sedingin kemarin Mereka kembali ngopi Di bangku taman Melanjutkan pembahasan Yang belum tuntas kemarin Dari sinilah Narka keraban mereka berdua Semakin terbangun Dan karena sini Emang orangnya Tak banyak bicara Maka Bin harus pintar-pintar Memulai obrolan Bin juga mulai memberi Perhatian-perhatian kecil Memberitahu Nay Jangan banyak pikiran Jaga pola makan Tetap semangat Dan tersenyum Kita cuma hidup sekali Maka tak ada lagi alasan Untuk tak bahagia Nay mendengar itu ya Hanya Ngangguk-ngangguk Ada pun hal yang tak Diduga-duga Di sini Emaknya Nay Ternyata ada di sekitaran Taman Memantau mereka Jelas ini akan jadi Mimpi buruk Bagi Bin ke depannya Apalagi jika Sampai ketahuan Hanya seorang pengangguran Ya kan NER Kini Beberapa hari Telah Berlalu Bin dan Nay Kembali tamasya Ke taman Dan karena Si Bin ini Merasa sudah Benar-benar Rakrap Sambil terbata-bata Yang mulai mempertanyakan Satu hal penting Tentang Apa maksud Dan tujuan Nay Selalu duduk bersilah Di taman Ternyata Jawaban Nay Sangat di luar dugaan Yang beritahu Bin Jika planet ini Bukan planetnya Kaget tuh si Bin Nay mengklaim Jika dirinya Ialah mahluk kosmik Dari luar angkasa Itulah mengapa Nay selalu datang Duduk bersilah Di taman Menatap ke langit Yang artinya Ia sedang berkomunikasi Dengan mahluk Di galaksi Sananer Maka jangan heran Jika si Nay Memiliki catatan Catatan alien Serta cukup Menutup diri Dengan kehidupan Sosial di bumi Entah Si Nay ini Sedang menghalu Atau bagaimana Tapi yang pasti Bin seakan-akan Terlihat mempercayainya Ya takut Hati Nay nanti Tergores Di samping Nay juga Memberitahu Bin Jika nama sedihnya Sebenarnya bukan Nay Tapi Acre Nauna Hmm Baku lirik-lirik Begini Nar Kayaknya Dua orang ini Diam-diam Sudah menyimpan Ketertarikan Tersendiri Yang pada awalnya Nay adalah gadis Yang begitu dingin Kini mulai Menampakkan Senyumnya Dan karena ini Sudah mulai malam juga Bin pun Mengantar Nay pulang Setibanya di depan Gerbang Bin seketika Terbelalak Ternyata Si Nay ini Emang anak Kongle merat Rumahnya Besor Nya minta Ampun Sebelum masuk Nay sempat Beritahu Bin Jika dalam waktu Dekat ini Saya akan berangkat Ketempat yang Jauh Sangat serius Nay menyampaikan itu Ner Bin memelarangnya Pergi Namun Dia sama sekali Tak punya hak Untuk itu Ya kan Nampak jelas Dari wajah Bin Jika dirinya Begitu khawatir Ditinggal Nya di saat Nyaman-nyamannya Seperti ini Disini Bin memperjelas Sebenarnya Engkau mau Kemana Si Nay pun Bertahu Jika Dirinya Kan melakukan Perjalanan Keluar Angkasa Pada Akhirnya Ner Bin memiliki Satu permintaan Terakhir Yaitu Mengajak Naik Kencan Besok Lusa Jika Berkenan Eh Tahu-tahunya Nay Mau-mau Aja Bahagia Sekalis Bin Nya pun Langsung Datang Menceritakan Kesahabatnya Herman Dan Uranus Perihal Apa Yang Dialaminya Akhir-akhir Ini Sampai Tibalah Saatnya Hari Yang Ditunggu Tunggu Bin Tiba Di pagi Yang Cerah Ini Sedang Membersamai Nya Tamasya Ke Sebuah Bukit Terpantau Bin Mengajak Nya Naik Balon Udara Habis Itu Main Pana Mungkin Nya Disini Sama Sekali Tak Sadar Jika Bin Melakukan Semua Ini Agar Ya Bisa Lepas Dari Rasa Cemas Serta Hal-Hal Lain Yang Mengacaukan Hidupnya Bin Paham Jika Jati Diri Nya Sebagai Manusia Mulai Terkikis Oleh Suatu Hal Memang Si Bin Hanyalah Seorang Pengangguran Namun Ia Mampu Membahagiakan Jiwa-jiwa Yang Luka Di Luar Sana Dan Karena Ini Sudah Larut Malam Juga Nya Bin Pun Mengantar Nya Pulang Sebelum Masuk Nya Sempat Memberitahu Bin Satu Hal Lagi Semoga Di Bintang Nantia Dapat Bertemu Dengan Sosok Seperti Dirinya Sosok Seperti Si Bin Ini Dari Sini Kita Bisa Memahami Bahwa Si Nay Ini Memang Begitu Bersyukur Dipertemukan Dengan Bin Sosok Yang Selalu Mendukung Dalam Hal Apapun Pula Dalam Rangka Pertemuan Terakhir Ini Nya Nya Banyak Berterima Kasih Atas Warna Dan Senyum Yang Bin Suguhkan Untuk Nya Dan Karena Bin Mulai Khawatir Dimana Ini Akan Benar Jadi Pertemuan Terakhir Mereka Ia pun Tegas Melarang Nya Untuk Tak Kemana Mana Bahkan Bin Mulai Memperlihatkan Sikap Memaksa Dimana Itu Ternyata Membuat Nya Terguncang Sudah tak Ada Harapan Lagi Dengan Sikap Seperti Itu Si Nya Sepertinya Sudah Trauma Dengan Sikap Bin Yang Mulai Lancang Men Sentuh Aja Entah Trauma Apa Yang Terjadi Pada Nya Ini Sebenarnya Nah Semasuknya Nya Nya Langsung Disambut Dengan Amarah Ibunya Setelah Sang Ibu Melihat Nya Jalan Dengan Pria Itu Ya Benar Benar Merasa Makin Gila Bulillah Khawatir Anak Ini Nanti Terjerumus Dan Pada Akhirnya Naik Kembali Dilerikan Ke rumah Sakit Makin Stress Tubuh Lila Kenapa Hal Seperti Ini Harus Terjadi Terhadap Putrinya Yang Malang Lalu Ketika Naik Sedang Proses Penanganan Dokter Bulillah Pun Akhirnya Mengajak Ben Ketemu Guna Untuk Menyelesaikan Semua Permasalahan Yang Ada Bulillah Sangat Memohon Pada Ben Agar Menjauhi Naik Mulai Dari Sekarang Ben Sampai Disogok Uang Agar Benar Menjauh Dari Hidup Naik Bulillah Berkata Jika Naik Hanya Perlu Menjauh Dari Pria Dari Sinilah Kita Telah Mendapat Jawaban Atas Apa Yang Terjadi Dengan Naik Selama Ini Ner Ternyata Dahulu Si Naik Pernah Diperkaus Oleh Berapa Pria Sontoloyo Saat Ibunya Sedang Perjalanan Bisnis Keluar Negeri Dari Setulah Gangguan Kecemasan Dan Rasa Traumah Naik Berasal Nah Kenapa Ya Sering Ngehalung Ngaku Sebagai Makhluk Luar Angkasa Sebab Ya Sudah Muak Dengan Kekecauan Para Penduduk Bumi Yang Serakah Liar Kotor Tak Bermoral Karena Bin Sudah Tak Memiliki Harapan Lagi Bisa Ada Di Sisi Naik Ini Yang Ada Pada Dirinya Hanyalah Luka Dan Luka Pedih Tercincang Cincang Bin Baru Paham Jika Dunia Ini Emang Kejam Fana Dan Menyakitkan Lalu Entah Karena Si Bin Sudah Tak Bisa Mengontrol Perasaannya Ataukah Karena Dendam Lama Prasetya Masuk Ke Indomaret Malah Buat Onar Disana Menyemprot Si Pemilik Toko Dengan Cairan Merica Kini Berapa Hari Telah Berlalu Bin Dan Naik Benar Benar Tak Pernah Bersual Lagi Nar Saat Ini Bin Terlihat Menyebukkan Diri Memulai Karir Sebagai Desainer Yang Mulai Menggambar Berapa Karakter Termasuk Alien Lalu Naik Sendiri Entah Sudah Dimana Sekarang Batang Hidungnya Tak Pernah Nongol Terhadap Naik Yang Sama Sekali Tak Ada Jalan Tuk Bersatu Sampai Di Suatu Malam Terlihat Ada Seseorang Sedang Duduk Bersila Di Tengah Taman Sana Tau Tahunya Itu Si Naik Malam Ini Naik Telah Meyakini Jika Sudah Saatnya Makhluk Luar Angkasa Datang Menjemput Tak Berselang Lama Naik Melakukan Ritual Tiba Tiba Ia Melihat Sesuatu Berjalan Ke Arah Setelah Diperhatikan Baik-baik Ternyata Benar Makhluk Luar Angkasa Sudah Datang Menjemput Bahagia Sekali Nanya Apa Yang Ia Impipikan Selama Ini Akhirnya Sudah Ada Di Depan Mata Saking Bahagianya Nanya Sampai Jatuh Pingsan Laginer Langsung Panik Tuh Si Alien Eh Ternyata Itu Cuman Si Bin Yang Menyamar Berbulan Bulan Lamanya Bin Merencanakan Semua Ini Dibantu Sahabat Nya Uranus Dan Si Herman Demi Nye Wanita Yang Ia Cintai Kini Berapa Hari Telah Berlalu Atas Ketidak Warasan Yang Terjadi Pada Nye Selama Ini Akibat Rasa Trauma Kini Yang Mulai Menemukan Jati Dirinya Kembali Nyer Bahkan Nye Terlihat Sudah Mengemas Seluruh Peralatan Aliennya Itu Untuk Dimusnahkan Sang Ibu Melihat Anaknya Tak Ngehalu Lagi Jelas Merasa Legah Nah Akhirnya Bisa Hidup Normal Hidup Dengan Tenang Dimana Ini Semua Jelas Karena Peran Bin Di Dalamnya Nah Tak Terasa Juga Kita Ini Ternyata Telah Berada Di Penghujung Kisah Si Bin Itu Telah Mendapat Pekerjaan Bukan Cuman Itu Namun Ia Juga Telah Mendapat Restu Untuk Jadi Pendamping Hidup Naye Selamanya Kini Telah Usai Selesuriku Melbe Dimanapun Kalian Berada Tanah Jawa Papua Sabang Sampai Maroke Baru Sidrap Bone Sopeng Wajau Sinjai Bulu Kumbah Dan Mwasi Banyak Lagi Jangan Lupa Subraik Yang Terpenting Menurut Kalian Hal Yang Bisa Kita Petik Dar Kisah Bin Dan Sinai Ini Ketik Di Bawah Selamat Bersua Di Video Selanjutnya Bye Hi You Without my wings, it feels so small Guess I need you, baby And every time I see you in my dreams I see your face haunting me Guess I need you, baby I make believe That you are here